Halo teman-teman, jadi kali ini aku mau ngajak kalian untuk membahas head unit yang ada di Omodel 5. Ada beragam fitur menarik yang ada di dalamnya, penasaran seperti apa fitur menarik tersebut? Yuk langsung aja simak video berikut. Kita akan membahas mengenai infotainment yang ada di Omodel 5. Ada beberapa hal yang penting, terutama di vehicle setting, vocal setting, kemudian pengaturan slide dari atas ke bawah, dan juga pengaturan kamera 360 untuk Omodel 5 tipe RZ. Kita akan mulai dari vehicle setting, karena disini paling banyak ada 6 bagian dari vehicle setting yang akan kita bahas bersama, yaitu ada smart key, lightning atau pencahayaan, driver assistant setting, personalized setting, kemudian basic vehicle information, dan yang terakhir air conditioning setting. Kita mulai bahas dari smart key. Jadi disini bisa setting 3 hal. Yang pertama ada welcome light function. Jika kita masuk ke dalam kendaraan mobil, akan menyalakan pencahayaan seperti di depan dan juga di samping spion. Selain itu, spion juga bisa dinyalakan dan dimatikan dengan cara menyentuh welcome light yang ada di layar. Warna biru menandakan sudah menyala, jika berwarna abu menandakan sudah mati. Selanjutnya ada smart key induction tailgate open, yang jika menyala ketika kita mendekat dan membawa kunci dari mobil tersebut, maka akan otomatis membuka. Jadi disini, kita harus mendekat dan berdiri di belakang tailgate selama beberapa detik, nanti otomatis kendaraan akan terbuka. Fitur tersebut juga bisa dinyalakan ataupun dimatikan. Selanjutnya ada smart key sensor unlock or drop lock. Jika kita membawa kunci dan mendekat pada kendaraan, nanti akan otomatis membuka kunci mobil. Jika fitur dimatikan dan kita mendekat, kendaraan tidak akan membuka kunci secara otomatis. Selanjutnya, kita akan membahas lighting setting yang terdiri dari tiga hal. Headlight delay yang merupakan, lampu tidak akan langsung mati saat mesin sudah dimatikan. Selanjutnya ada intelligent height beam, yang mengatur secara otomatis jika ada mobil yang akan datang. Selain itu, kita juga bisa mengatur headlight height adjustment dari sini. Tiga merupakan paling bawah, dua di tengah, satu juga di tengah, dan nol paling atas. Selanjutnya, kita akan bahas driver assistance setting. Yang pertama kita bahas adalah blind spot detection. Jika ada kendaraan di sekitar kita yang tidak terdeteksi, maka kaca sepion akan menyala. Selanjutnya ada forward collision warning atau FCW sensitivity adjustment. Di sini ada empat pilihan yaitu near, standard, far, dan close. Di sini kita bisa mengatur sensitivitas dari sensornya. Jika near kendaraannya dekat, dia akan menyala, standar di tengah-tengah, atau medium jaraknya, far yaitu jarak yang jauh, dan close yang berarti mati. Kita bisa mengatur sensitivitasnya. Selanjutnya ada automatic emergency braking. Jika dalam kecepatan 10-20 km, sensor FCW menyala, maka dia akan berhenti secara otomatis, karena kendaraan menganggap ada satu halangan di depan yang membahayakan. Fitur ini bisa dimatikan dengan cara menyentuh pada layar, dan akan muncul tanda konfirmasi untuk benar-benar mematikan fitur emergency braking tersebut. Saat akan dinyalakan, tidak akan ada konfirmasi terlebih dahulu. Jika ingin membatalkan, tinggal tekan cancel saja. Kita bisa melakukan vehicle setting ketika kendaraan dalam keadaan menyala. Ketika mesin mobil dimatikan, maka fitur vehicle setting tidak dapat digunakan. Ketika kita menyalakan mesin mobil, maka emergency braking akan otomatis menyala. Jika tidak ingin menyalakan fitur, harus selalu ingat untuk menonaktifkannya. Selanjutnya kita akan bahas lane departure warning. Jika dimatikan, ketika mobil berada di luar jalur, tidak akan memberi respon. Fitur ini bisa dimatikan dengan cara menyentuh layar, dan menekan konfirmasi terlebih dahulu. Jika kita berada di jalur terlalu kanan, ataupun terlalu kiri, maka kendaraan tidak akan memberi respon ketika fitur ini dimatikan. Begitupun sebaliknya, jika kamu mengaktifkan fitur ini, maka ketika kamu berada di jalur terlalu kanan ataupun terlalu kiri, kendaraan akan memberi respon. Selanjutnya, lane departure warning mode. Kita bisa menentukan apa saja respon dari kendaraan yang kita inginkan. Pertama ada sound plus vibration, yaitu mobil akan mengeluarkan suara, dan setir akan bergetar. Jika kita pilih sound saja, yang berarti mobil akan mengeluarkan suara saja. Jika kita pilih vibration, maka hanya setir saja yang bergetar. Kemudian, ada lane departure sensitivity. Ada dua pilihan, yaitu low sensitivity dan high sensitivity. Low sensitivity yaitu sensor menunggu sampai kita benar-benar mendekati garisnya, kemudian sensornya akan memberi respon, kemudian high sensitivity. Jika kita mendekati garisnya, maka sensor mulai memberikan respon. Di Omoda 5, kita ada fitur overspeed alarm. Jika kendaraan melebihi kecepatan dengan kilometer tertentu, maka mobil akan memberi peringatan. Di sini kita bisa memilih dan mengatur overspeed alarm yang kita inginkan. Paling rendah berada di 30 km, dan paling tinggi ada di 130 km. Fitur ini bisa dimatikan dengan cara menekan tombol biru yang ada pada layar. Selanjutnya, ada emergency lane keeping, yang bisa dimatikan dan juga dinyalakan. Fitur ini berfungsi ketika kita mengemudi keluar dari jalur yang aman, setir akan otomatis mengoreksi arah setir tersebut. Fitur ini bisa dimatikan dan tinggal menekan tombol konfirmasi dan fitur akan mati. Selanjutnya, ada land departure prevention. Ketika kendaraan mendekati garis marka jalan, secara otomatis kendaraan akan mengoreksi arah setir. Fitur ini juga bisa dimatikan dengan cara menekan tombol biru dan melakukan konfirmasi, maka fitur pun akan mati. Selanjutnya, ada fitur intelligent avoidance. Fitur akan proaktif melakukan intervensi setir jika dianggap membahayakan. Jika kita akan menabrak suatu objek, fitur ini juga bisa dimatikan dengan cara menekan tombol biru dan tidak memerlukan konfirmasi. Selanjutnya, ada drive away information, yang merupakan info kalau kendaraan di depan sudah bergerak atau dari kondisi macet ataupun lampu merah. Selanjutnya, ada tiga fitur terakhir di vehicle setting. Ada steering force mode yang terdiri dari comfort dan juga sport yang bisa kamu pilih sendiri. Ada steering force associated driving mode yang bisa dinyalakan dan juga dimatikan. Dan yang terakhir, ada driving mode memory, yang berarti setelan engine tetap sesuai dengan terakhir sebelum mesin dimatikan. Selanjutnya, ada personalized setting. Di sini kita bisa men-setting lima dan lebih banyak dari ambient light yang bisa dinyalakan dan juga dimatikan. Kita juga bisa mengatur pencahayaan dari ambient light-nya. Cara mengaturnya tinggal digeser, paling kiri menandakan paling rendah, dan paling kanan menandakan paling tinggi. Kita juga bisa mengatur ambient light color. Kita juga bisa mengatur ambient light color adjustment untuk menjadi warna yang kita inginkan. Defaultnya adalah warna biru, dan kita bisa mengatur dengan warna lainnya dengan cara menekan pada warna yang kita inginkan. Ambient light bisa dikaitkan dengan mode berkendara. Jika kita pilih mode sport, dashboardnya akan berubah menjadi merah, maka otomatis ambient light-nya juga berubah menjadi warna merah. Fitur ini bisa dinyalakan atau dimatikan dengan cara menekan tombol biru yang ada di samping fitur. Kemudian ambient light juga bisa diatur dengan ritmo musik. Selanjutnya, basic vehicle information. Di sini ada automatic lock, yaitu ketika kunci menjauh, dia akan otomatis mengunci jika dinyalakan. Selanjutnya ada arming reminder. Ketika alarm menyala atau mobil terkunci, ada beberapa sinyal yang akan muncul. Ada lampu dan lampu plus klaxon. Kaca sepion juga bisa diatur apakah ingin otomatis ataupun manual ketika alarm menyala atau ketika kita menjauh dari mobil. Jika dimatikan, ketika mobil terkunci maka kaca sepion tetap manual. Namun, ketika dinyalakan maka saat mobil terkunci sepion akan melipat secara otomatis. Selanjutnya adalah mengatur setting power tailgate. Yang bisa diatur dari 50% sampai 100%. 100% yang berarti paling tinggi dan 50% paling rendah. Cara mengaturnya cukup dengan menggeser tombol yang ada pada garis fitur tersebut. Digambar juga diperlihatkan seberapa tinggi saat kita mengatur power tailgate. Wireless charging yaitu untuk handphone yang bisa di-charge tanpa menggunakan kabel. Jika fitur ini dinyalakan, maka kamu bisa menggunakan wireless charging untuk menge-charge handphone kamu. Namun, jika dimatikan, maka fitur wireless charging-nya tidak berfungsi. Selanjutnya ada 4-year reminder function. Jika kita keluar dan handphone masih dalam keadaan di-charge, kendaraan akan memberikan suara pengingat bahwa handphone kamu ketinggalan dan masih dalam keadaan menge-charge. Dan fitur ini juga bisa kamu matikan jika kamu tidak ingin menggunakannya. Selanjutnya Air Conditioning Setting Automatic Cockpit Cleaning merupakan pembersihan saluran AC setelah mesin dimatikan. Ada juga Automatic Cockpit Ventilation yang bisa membuka dan menutup ventilasi secara otomatis juga. Selanjutnya ada Custom Air Conditioning Mode yaitu ada Comfort, Energy Saving dan juga Strong. Comfort yang berarti Medium, Energy Saving lebih pelan pendinginannya, Strong kuat pendinginannya. Jadi kita bisa pilih 3 mode AC. Selanjutnya kita bahas AC yang bisa di-swipe down di layar. Maka konsol AC akan muncul. Omoda 5 ada 2 zone yaitu kita bisa membedakan temperatur untuk penumpang dan juga pengemudi. Kemudian ada ventilasi juga di sebelah kiri dan bisa diatur juga ada 3 kecepatan ventilasi. Ini untuk mengatur suhu, plus berarti makin panas dan minus berarti makin dingin. Jika scene-nya dinyalakan maka akan berirama kiri dan kanan. Jika ingin berbeda scene-nya harus dimatikan maka yang kanan bisa lebih tinggi dan yang kiri tidak akan berubah. Ada juga kaca depan yang bisa dinyalakan dan juga dimatikan. Ada 8 kekuatan kita bisa menyesuaikan membesarkan atau mengecilkan AC dengan cara mengetuk ikon AC sebelah kiri dan membesarkan AC dengan cara mengetuk ikon AC yang ada di sebelah kanan. Kita lanjut ke local setting. Ada 6 bagian. Ada bluetooth, wifi, sound, voice, display, dan juga system. Kita mulai dari bluetooth, yang bisa disambungkan ke handphone kamu. Fitur bluetooth juga bisa dimatikan dengan cara menekan tombol biru yang ada di samping. Kita juga bisa mengubah nama bluetooth sesuai keinginan kita. Kita juga bisa melakukan setting berapa lama akan terkoneksi dengan bluetooth-nya. Kemudian kita juga bisa memberi perintah untuk mencari perangkat yang tersedia untuk disambungkan ke bluetooth-nya. Yang terakhir ada pairing history yaitu perangkat apa saja yang sudah pernah terhubung di sini. Selanjutnya yaitu wifi. Di Omoda 5 juga ada fitur wifi. Jika fitur wifi dinyalakan, maka akan segera nyambung ke wifi yang tersedia. Omoda 5 juga bisa menjadi wifi hotspot yang harus dinyalakan terlebih dahulu. Selanjutnya ada network notification, yang merupakan peringatan jaringan memberi tahu pengundi bahwa jaringan indikator atau kinerja utamanya telah melampaui ambang batas yang sudah ditetapkan. Sound ini touch tone yang dimatikan, yang jika dimatikan maka tidak ada suara saat menyentuh layar. Jika dinyalakan kembali, maka suara sentuh akan aktif kembali. Kita juga bisa mengatur default suara dari sini. Kita juga bisa mengatur speed volume, ada 4 pilihan yaitu cepat, normal, pelan, ataupun dimatikan. Kita juga bisa mengatur balance speaker dari suaranya, jika digeser ke kiri, maka akan lebih berat ke penumpang sebelah kiri. Namun jika digeser ke sebelah kanan, maka akan lebih berat ke pengemudi. Jika kita klik reset, maka otomatis akan kembali ke tengah. Kita juga bisa mengatur sound adjustment, musik apa yang kita sukai dan ingin kita dengar. Ada custom juga, yaitu kita bisa mengatur musik sendiri, ada pop, jazz, klasik, rock, dan juga vokals. Selanjutnya ada call broadcast yang merupakan fitur untuk menerima panggilan telepon melalui speaker mobil. Dan jika kita ingin kembali ke setelan awal, kita tinggal menekan restore default. Selanjutnya yaitu voice. Ada voice activation. Jika kita ingin membangunkan asisten kendaraan dengan melalui suara, tinggal menyalakan voice activation. Jika kita tidak ingin menyalakan voice assistant, kamu tinggal mematikan saja, maka Hello Cherry-nya akan mati. Kita juga bisa men-setting custom wake work untuk membangunkan kendaraan ini. Kalau di sini disetting dari awalnya Hello Cherry, maka dia akan menyalakan ketika kita mengatakan Hello Cherry. Selanjutnya ada sound source location. Sound source location, lokalisasi suara untuk voice common atau sisi driver ataupun passenger. Wake up prompt yang merupakan keywords buat aktifin voice common. Selanjutnya ada display. Ada beberapa setting. Yang pertama ada brightness mode. Yang bisa diatur seberapa terang cahaya dari layar tersebut. Yang bisa disetting. Ada tiga pilihan yaitu ada auto, day, dan night. Brightness juga bisa disetting manual. Termasuk meter backlight juga bisa kita setting manual. Ada beberapa tema yang bisa disetting di sini yaitu fashion, streamer, dan juga klasik. Ini untuk fashion. Ini untuk streamer. Dan ini yaitu yang klasik. Jika dimatikan, maka perubahan di layar kiri tidak akan sama dengan layar kanan. Namun jika dinyalakan, maka otomatis akan berubah. Selanjutnya yaitu wallpaper bisa diubah dan ada dua pilihan. Jika ingin diganti, bisa klik wallpaper yang ada di sebelahnya. Dan hanya layar kiri saja yang bisa diganti wallpapernya. Selanjutnya ada video. Restriction. Ketika dinyalakan, maka ketika kecepatan di atas 15 km, semua videonya akan mati. Selanjutnya ada screen switch. Jika merasa terlalu terang, maka bisa dimatikan. Jika ingin dinyalakan lagi, tinggal mengetuk layar saja. Yang terakhir ada sistem. Ada pengaturan radio zone yaitu Asia, Eropa, Amerika, dan juga Latin. Pengaturan jam bisa 24 jam, ataupun bisa 12 jam. Kita juga bisa mengatur automatic calibration time. Jadi ketika terhubung dengan smartphone atau internet, maka akan otomatis kalibrasi waktunya. Jika mati, maka kita wajib mengatur secara manual. Selanjutnya ada custom key function. Yang merupakan kemampuan untuk mengatur dan mengkustomisasi fungsi tombol atau kunci pada kendaraan. Fitur ini memungkinkan pengemudi untuk menetapkan fungsi khusus untuk tombol-tombol tertentu, yang dapat digunakan untuk mengendalikan berbagai fitur dan sistem yang ada dalam mobil. Kita juga bisa melihat versi software dan hardware-nya. Ada juga informasi penyimpanan total kapasitas 32GB, remaining capacity 8GB, aplikasi 134MB. Jika ingin kembali ke settingan awal, kamu bisa menekan restore factory setting. Ketika start animation dinyalakan, beberapa kamera yang ditempatkan strategis di sekitar kendaraan digunakan untuk memberikan tampilan bird's eye view atau tampilan komposit dari sekitar kendaraan. FEM activation from turn light jika dinyalakan, maka otomatis kamera 360-nya akan nyala. Atau FEM activation from steering angle, ketika sudut setir sudah mulai membelok, maka otomatis kamera 360-nya akan menyala. Auto nearby view, jadi ketika ada yang mendekat, maka kamera 360-nya akan menyala juga. Ini juga bisa memberikan indikasi bahwa pintu sedang dibuka. Fitur ini juga bisa dinyalakan dan juga dimatikan. Kemudian, kita juga bisa melakukan, menyalakan ataupun mematikan. Jika dinyalakan, maka garis kuning akan muncul. Selanjutnya ada PDC display, yang juga dikenal sebagai parking sensor atau parktronic, adalah fitur yang umumnya terpasang pada mobil modern untuk membantu pengemudi saat parkir. PDC menggunakan sensor yang terpasang di bagian depan, belakang, atau kedua sisi mobil untuk mendeteksi objek yang berada dalam jarak dekat. Selanjutnya ada transparent body. Jika digambar, mobil terlihat berwarna putih. Dan jika dinyalakan, maka mobil akan terlihat transparan. Ada empat pilihan pandangan. Kita bisa klik layar kanan dan juga kiri, depan dan belakang. Kita juga bisa melakukan zoom langsung untuk kelihatan lebih dekat. Dan pandangan kedua adalah yang 3D. Kita juga bisa melakukan scroll di sekitar dari mobil. Mengenai tuas perseneling di Omoda 5. Ini sudah elektronik, jadi kita tidak perlu menarik ataupun mendorong perseneling. Cukup menggerakkan tuas persenelingnya dengan sentuhan langan. Jika kita ingin ke D, cukup mendorong ke belakang sekali, maka ini sudah ke mode drive. Dan kita tinggal mendorong ke depan sekali, dan ini akan menjadi netral. Ketika kita dorong sekali lagi ke depan, menjadi reverse. Dan untuk kembali ke parking, cukup menekan tombol P, maka akan kembali parking. Ketika kita ada di D dan mau mendorong ke depan penuh, maka dia langsung ke R. Tapi, ketika kita dorongnya pelan, maka akan menjadi N. Di sini juga ada electric parking brake atau auto hold. Jika auto holdnya mau jalan, tinggal dinyalakan, maka auto holdnya akan menyala. Kemudian, dari sini ada mode berkendara. Ketika di klik, maka layarnya akan berubah. Kita bisa merubah, ada echo dan juga sport. Kemudian, ada lampu hazard. Jika di klik, maka lampunya akan menyala. Dan di putaran ini, untuk menyalakan atau mematikan layar audio dan juga video. Ketika di klik, akan menyala. Dan jika di klik lagi, maka akan mati. Dan tombol ini diputar untuk volume. Dan ini untuk kembali ke home. Dan yang terakhir, yaitu tombol untuk kamera 360. dan kembali ke sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.